Sudara Gubernur DKI Jakarta memberi toleransi dua minggu bagi para pedagang kaki lima yang masih berjualan di sekitar Pasar Tanah Abang untuk pindah ke gedung Bloge. Jokowi telah mengantongi nama-nama preman yang menjual lahan pada para pedagang kaki lima dengan harga mahal. Hingga hari ini para pedagang kaki lima masih tetap nekat berjualan di sekitar Pasar Tanah Abang. Mereka tidak peduli dengan imbauan Pemfrof DKI Jakarta agar segera pindah ke gedung Bloge Pasar Tanah Abang. Alhasil lalu lintas di sekitar jalan Kebonjati Tanah Abang pun masih semerawut. Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo memberikan tenggak waktu dua minggu kepada para PKL agar tidak berjualan di badan jalan. Meski di sisi lain Gubernur menyadari keberadaan para PKL yang sulit diatur itu tidak terlepas dari ulah para preman yang sengaja menjual lahan badan jalan dengan harga mahal ke para PKL. Nantinya penanganan para preman akan diserahkan Jokowi ke kepolisian. Ini nama-nama sudah dipegang tapi harus dipastikan dulu bahwa itulah orangnya. Karena apa? Karena apa? Kalau perputaran uang, ini kita bicara yang PKL ya. Perputaran uang di situ mereka bayarnya dengan angka yang gede seperti itu. Pasti ada yang membackupkan itu yang juga baru dilihat siapa mereka. PD Pasar Jaya Blok G Tanah Abang dan Pemfrof DKI sebenarnya sudah sepakat menyewakan kios di Blok G dengan cuma-cuma untuk 6 bulan pertama. Termasuk renovasi gedung agar tidak kumuh dan banjir lagi. Sejak dibangun tahun 2004, Blok G yang bisa menampung 2070 kios memang terlantar hingga kini. Berpindahnya para PKL ke Blok G diharapkan bisa membuat tertip lalu lintas dan membasmi pungutan-pungutan liar para preman dan oknum aparat. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta.